Intro Pelati Madura United, Fabio Levundes mengatakan dirinya akan memperdalam pemahaman karakter pemain baru timnya jelang berlaga di turnamen Pramusim Piala Presiden dan Liga 1 Indonesia 2022-2023 Intro Madura United tercatat cukup banyak mendatangkan pemain anyar jelang musim baru dengan setidaknya ada 10 rekrutan baru Hal ini membuat Fabio memanfaatkan masa Pramusim ini untuk mengenal lebih dekat para pemainnya terutama pemain baru agar dirinya dapat melakukan penilaian yang tepat dalam mempersiapkan skuad Laskar sampai kerap untuk kompetisi nanti Intro Pelati asal Brazil itu menjelaskan Salah satu cara terbaik mengenal karakter pemainnya adalah dengan menjalani pertandingan uji coba jika ada kesempatan Intro Sejauh ini, Madura United tercatat telah melakukan beberapa pertandingan uji coba dengan beberapa klub lokal Intro Meski belum mendapatkan uji coba yang cukup dengan tim Liga 1 Setelah itu, Fabio mengatakan dirinya masih belum bisa melihat peta kekuatan calon lawannya di Liga Namun, ia kini akan lebih fokus kepada timnya sendiri Sementara lawan tidak tahu apa yang mau kita lakukan di pertandingan, kita juga belum tahu permainan lawan Intro Sekarang kita sedang proses konstruksi fisik pemain Tapi saya tidak hanya fokus di sana Tapi juga ada konsep taktik dan teknik Terang Fabio Intro Sementara pemain-pemain baru ini bisa langsung padu dengan tim Itu harapan kami semua di tim Tukas sang juru taktik Pada musim lalu, Madura United mengakhiri musim Liga 1 Dengan menduduki peringkat kesembilan kelas men Dengan menorehkan 41 poin dari 34 pertandingan Intro 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 Intro